Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel saya Kaparipa kuliner hari ini saya mau bikin martabak telur di sini sudah ada kulit lumpia ada sedikit wortel ada telur tiga putih ada mie yang sudah saya rebus ada saus tiram ada merica ada daun bawangnya sudah saya iris-iris ada bawang bombay bawang merah bawang putih dan bumbu dari ini tadi tetap saya masuk ya sekarang saya mau tumis dulu bawang merah bawang putih dan bawang bombaynya Hai langsung tumis dulu bawang bombay bawang bombay masuk seluruh merahnya juga masuk bawang kristi tunggu sampai agak kuning baru saya masukin wortel seluruh merahnya sudah mulai wangi sekarang kita masukin wortelnya hai 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 Ketumis sampai agak layu ya, wortelnya. Ketumis wortel layu, kita masukin daunnya, ketumis sebentar. Kita masukin telurnya. Saya tambahkan garam sedikit. Saya kasih gula sedikit. Saya tambahkan sedikit. Marija. Saya masukin bumbu-bumbu dari minyaknya tadi. Saya masukin semua. Bumbu-bumbu dari mie gorengnya tadi. Sekarang kita aduk-aduk dulu sebentar. Aduk-aduk. Lalu kita masukin minyak. Sengaja saya tumis sedikit telurnya supaya tidak melebar waktu dibungkus sama kulit lumpianya. Bisa juga tidak ditumis telurnya ya. Tapi mungkin agak sedikit repot waktu melipat-lipat di kulit lumpianya. Ini sudah cukup. Hanya sampai segini aja, nanti kita goreng lagi. Sekarang saya mau masukin ke kulit lumpianya. Tadi saya lupa menambahkan saus tiram. Sekarang saya tambahin aja. Gak apa-apa, belakang juga gak apa-apa. Kan ini kan saus tiramnya juga udah mateng ya. Dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kita aduk aja di sini. Nanti kan dipanasin lagi. Gak apa-apa. Hanya buat penambah rasa aja. Oke, udah. Sekarang saya udah panasin. Double pan nya. Sekarang saya mau lipat-lipat kulit lumpianya. So. 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 Okay. selamat menikmati 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 dan subscribe terima kasih